Masyarakat Desa Muarameda, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melakukan rapat koordinasi posko operasi pembasahan lahan gambut Desa Muarameda. Rakor ini diikuti Kades Muarameda, Forkopicham Bayung Lencir, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Sumatera Selatan, Manggala Agni, serta Masyarakat Desa Muarameda yang tergabung di dalam posko operasi pembasahan lahan gambut atau posko OPLG Desa Muarameda. Rakor ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Muarameda untuk tidak melakukan tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tindakan yang dilakukan mulai dari patroli rutin, pembasahan lahan gambut saat memasuki musim kemarau, serta tidak melakukan pembakaran lahan. Koordinasi ini merupakan menghimpun, mengingatkan kembali, supaya jangan tidur gitu. Jadi kita gerakan kembali orang-orang yang berperang, KTH, ada KMPA, ada segala macam, di dalam penanggulangan KTH, ada KMPA, ada KMPA, ada tokoh masyarakat juga, tidak akan bisa kita libatkan semuanya dalam posko ini. Menurut kita, mereka-mereka inilah yang orang pertama yang nanti ke daerah yang menurut kita titik lawan kebakaran. Titik hoskot belum ada, tetapi ada beberapa yang kita, yang berpotensi, contoh ada kecebasan yang sangat luas, ini menjadi sorotan bagi kita, perlu patroli dan mengingatkan kepada masyarakat, dan kita kawal jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang kita masuk. Kami dari Porto Bicam, melalui Babin Keptipas, maupun sekarang ada Polisi Irwi, ada juga Babinsa, maupun pemerintah desa, sampai dengan tingkat RT Irwi, segenap melaksanakan sosialisasi dalam rangka penjagaan kebakaran hutan di Kecamatan Pijir. Dan ini dilaksanakan secara rutin, dibentuk juga tim yang terbilih dari Manggalakni, KPHP, Kepolisian, maupun TNI, dari Koramil, Bang Linjir. Kami kompak bersama stakeholder yang ada, melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat kami, untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya kebakaran di wilayah kami. Tentunya apabila terdapat ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, baik dengan sengaja ataupun dengan kelelainya, melakukan pembakaran hutan maupun lahan, tentunya ada sanksi pidana yang harus diterapkan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Ini akan dilakukan, tapi sesudah kita lakukan kepada masyarakat yang memiliki lahan-lahan bawang terbakar, kita berikan himbauan untuk larangan membakar atau membuka lahan dengan cara dibakar. Kemungkinan sudah sering disosialisasikan, jadi masyarakat juga tidak mengerti. Saat ini warga di Samuara Medak sudah mulai memahami tentang pentingnya lahan gambut bagi ekosistem di sekitarnya.